Sehat! Kota Msunam? Berat! OPI? Jaya! Takbir! Olamak berat! Takbir! Olamak berat! Takbir! Olamak berat! Degamara ma! Takbir! Olamak berat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mana semangatmu? Ini semangatmu! Selamat bergabung di OSBN yang diadakan BMA Batra Medica Az-Zaizi Satu-satunya LKP di Kota Malan di BMI Masya Allah Luar biasa! Perhutangan LKP BMA Kami Sampaikan kepada Pelaksana USBN Yang semangat Gus Rizal Dan tidak lupa Kami sampaikan kepada kita Bersama jajarannya Masya Allah luar biasa Kelihatannya Begitu Tapi semangatnya Masya Allah BMI Jaya Di pagi hari ini Kami kenalkan Saya Muhammad Poyim Di Jajaran Ketua Pencang Kota Malan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Undangannya Dan saya Jalan Di sini Kok Lolos Artinya Tanpa kesasar Pas titiknya Saya Doanya Ustaz-Ustaznya Di sini Lancat Saya berharap Semua Di sini Atas izin Allah Di sini Saya berharap Semuanya Bisa menjalankan Ujian Dengan Mudah Dengan nilai Terbaik Saya Tari Mari Baca Itu Ada Penyemangat Satu Juta Kalau Penilai Terbaik Masya Allah Semuanya Namun Inna Allah Wa Mala'ika Tahui Sallu La'al Nabi Ya Ayyuhalladina Amanu Sallu Ala'i Sallimu Taslimah Kayaknya Gak Sah Kalau Kita Itu Gak Berucapan Salawat Anda Pinggu Susah Nilai Terbaik Jangan lupa Salawat Nanti Berdoanya Salawat Itu Hebat Sekali Itu Di S.O.P.P.I.B.I. Apa Dasarnya Salawat Terhapusnya Sepuluh Dosan Diangkatnya Sepuluh Palat Diangkat Raja Sepuluh Kali Lipat Doanya Jenengan Pada saat Ujian Itu Nilai Terbaik Saya Pingin Kalau bisa Ujian Lagi Satu Juta Oh Nambah Oke Baik Kenalan Selanjutnya Saya Adalah Trump Tis Di PBI Terkumpul Beganda Isha Tapi Kami Menyiapkan Fasilitas Yaitu Grupah Rumah Deltos Yaitu Di Kota Malang Kalau Kemarin Di Candi Panggul Sekarang Sudah Bergeser Ke Tempat Yang Misalnya Di Di Barokah Yaitu Di Tasik Madu Yang Nanti Sudah Bergabung Di PBI Semangat Berdakwah Di Tibu Nabawi Yaitu PBI Boleh Mampir Habis Ujian Juga Boleh Mampir Nah Yang Membiki Semangat Di PBI Itu Apa Bapak Ibu Sekalian Yaitu Adalah Bagian Dari Tibu Nabawi Ketika Jenengan Itu Melakukan Tindakan Hijama Di Tiap Klien Yang Datang Itu Anda Doakan Orang Itu Doanya Anda Itu Akan Kembali Ke Anda Sendiri Itu Hebat Betapa Di Luar Sana Banyak Orang Yang Sakit Betapa Banyak Orang Sana Menunggu Jenengan Semua Yang Ini Nanti Untuk Menjadi Terapis Terapis Yang Baik Dan Terutama Bibi Menunggu Jenengan Jenengan Itu Bagian Dari Da'wah Di Bibi Luar Biasa Teg Allah Yang Terhormat Saudara Semuanya Saya Cuma Menyampaikan Pesan Karena Sedikit Pengalaman Kami Di Bibi Orang Bibi Itu Adalah Orang Orang Yang Semangat Berda'wah Tentunya Yang Dibawa Dalam Tindakan Terapis Itu Adalah Ahlakul Karimah Tinggi Ilmu Itu Biasa Kalau Di Kota Itu Banyak Pengalaman Itu Biasa Tapi Yang Diutamakan Itu Ada Ahlakul Karimah Jenengan Nanti Walaupun Maaf ya Bekannya Itu Kok Belumpas Titiknya Kayak Kita Resah Tapi Jenengan Berdoa Itu Orang Bisa Sembul Kan Dasar Ngedoa Nah Ini Saya Disini Ada Lihat Tampilan Bajah Ada Klien Saya Yang Setia Ini Wah Budidik Makasih Budidik Angkat tangan Budidik Beliau Ini Klien Saya Sejak Awal Rumah Tetos Tapi Beliau Tahu Bagaimana Klien Klien Kami Disana Itu Dia Adalah Sahabat Dia Adalah Keluarga Siapapun Yang Datang Itu Adalah Keluarga Sahabat Itu Yang Membuat Jenengan Rezeki Itu Nanti Melimpah Datang Satu Orang Sehat Dia Cerita Lagi Datang Lagi Siapa Terapis Si A Si Kulana Masya Allah Anda Banyak Terapis PBI Tidak Usah Bekamah Sudah Banyak Salah Di Kota Malang Itu Masih Banyak Peluang Untuk Buka PBI Di Tiap Kecematan Dan Desa Apalagi Sejawa Timur Masih Di Tingkat Kabupaten Kota Masih Belum Terisi Panjangan Semuanya Ini Ditunggu Kehadiran Semangat Mungkin Itu Sambutan Dari Kami Semangat Spirit Untuk Menjadi Yang Terbaik Di Tim Pengujian Dan Selamat Bergabung Di PBI Agar Anda Semangat Kehadiran Panjangan Di PBI Ini Adalah Merupakan Harapan Kita Semua Bahwa Adalah Bagian Untuk Menyampaikan Tesan Nabi Sebaik-baik Pengobatan Yang Kamu Lakukan Lah Kasus Covid Yang Lalu Itu Berapa Para Ustadz Saudara-saudara Pejuang Sosial Yang Meninggal Begitu Saja Menyerahkan Diri Di Rumah Sakit Karena Keadaan Tidak Faham Bagaimana Menangani Sakit Yang Sepele Hanya Sakit Lambung Hanya Karena Fertigo Lah Ini Jenengan Ini Semua Dituntut Untuk Terus Kenungguan Tentang Kesehatan Tentang Rukiah Tentang Bekam Tentang Herbat Dan Tentang Pengobatan Ala Nabi Yang Lain Insya Allah Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Sedikit Spirit Dari Pengalaman Kami Di PBI Dan Kami Di Terapis Rumah Delta Spesial Enzim Dan Bekam Spesial Detensifikasi Mudah-mudahan Panjenengan Semua Bisa Mengambil Ibrah Pada Orang-orang Yang Lebih Dulu Contohnya Dokter Jaidul Lakbar Ketua Umum PBI Bagaimana Hebatnya Beliau Sekarang Beliau Masya Allah Dan Saya Yakin Jenengan Adalah Pejuang Tibu Nabawi Melanjutkan Pesan Nabi Aku Luka Lihada Astagfirullah Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Yang kami Hormati Al-Mukarram G.H. Fahruddin Mudir Santren Khalifah Al-Qibsi Yang kami Hormati Pengawas USPN Malang Raya Besad Eris Yang kami Hormati Para Penguji USPN Ustadz Islandi Ustadz Andi Ibu Nova Dan Bulusi Yang kami Hormati Ketua Panitia Dan Seluruh Panitia Kusrizal Patri Waisya Dan Yang Yang Ngerangkep Juru Kamera Konten Kreator Ketua Pengcap Kabupaten Malang Dan Yang kami Hormati Dan Kami Bawakan Para Santri Santri Al-Qibsi Yang membantu Kegiatan ini Dan Tentunya Seluruh Peserta USPN Malang Raya Bulan Mei 24 Saya Sangat Bahagia Sekali Hari ini Insya Allah Menjadi Salah Satu Hal yang Membaikkan Bagi kita Semuanya Karena Ada 19 Calon Prajurit Da'wah Begam Sunnah Yang Hadiri Indonesia Khususnya Di Kota Malang Di Kabupaten Malang Dan Jawa Timur Yang Akan Menjadi Penyeru Menjadi Penerus Atas Apa Yang Telah Disampaikan Al-Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan Kita Akan Menjadi Para Pelaku Sejarah Yang Mudah-mudahan Dengannya Menjadikan Kita Bersama Bersama Dengan Bakar Sunnah Menjadi Salah Satu Sarana Sebagai Amal Kita Sebagai Amalan Ulama Kita Untuk Bersama-sama Menuju Surganya Allah Ta'ala Amin Sahabat Sekalian 19 Paserta USBN Cara Lulus Dengan Lelah Tertinggi Untuk USBN Itu Sebenarnya Gampang Sekali Jadi Keywordnya Baca Buku Merah Buku Merah Sudah Punya Semua Kan Seluruh Soal Seluruh Pertanyaan Dan Seluruh Praktikum Yang Nanti Akan Kita Jalankan Hari Ini Semuanya Bersumber Pada Buku Merah Tidak Ada Yang Lain Artinya Yang Sudah Baca Hatam Beberapa Kali Berarti Punya Potensi Lulus Dengan Nilai Terbaik Mudah Mudah Nanti Nilai Terbaik Semuanya Terbaik Dapat Nilai Terbaik Semua Dapat 100 Semua Akhirnya Dibagi 19 Kalau Setiap Ujian Dulu Saya Dengan Teman Saya Dulu SMA Ketua Pencinta Alam Kalau Guyunan Kami Karena Di Kalau Di Sekolah Yang Dikenal Sebagai Anak Ura Andalan Pencinta Alam Jadi Kalau Mau Ujian Kita Selalu Punya Slogan Jadi Slogannya Banyak Belajar Banyak Lupa Sedikit Belajar Sedikit Lupa Tidak Belajar Tidak Lupa Jadi Silahkan Insyaallah Kami Akan Tetap Bersikap Adil Kepada Kita Semuanya Yang Ada Dalam Kesempatan Kali Ini Dan Kami Memaapi Bahwa Peserta Ujian Bekam USB Standard Bekam Nasional Itu Tidak Hanya Fresh Graduate Yang Baru Lulus SMA Lulus Kuliah Ada Yang Usianya Di Atas 50 Tahun Sehingga Kebiasaan Membaca Itu Sudah Menjadi Apa Ya Yang Yang dibaca Hanya Whatsapp Saja Sama Whatsapp Sama Youtube Saja Yang dibaca Buku Dan lain-lain Sudah mulai Agak Ditinggalkan Oleh karenanya Manfaatkan Nanti Pembekalan Yang Akan Disampaikan Ego Sizal Materi Pembekalan Sama Praktek Pekam Pastikan Ingat Ingat Secara Baik Karena Sesungguhnya Yang Kita Ujikan Hari Ini Adalah Ingin Memprofile Bagaimana Para Pembekam DPP Itu Secara Nasional Itu Standar Sama Dari Mulai Persiapan Pelaksanaan Sampai Proses Finishing Pembersihan Sampah Dan sebagainya Itu Tuntas Itu Seragam Termasuk Pilihan Pilihan Hal Yang Prinsip Yang Tadi Disampaikan Oleh Ketua BBI Kota Malang Membedakan Antara Para Terapis BBI Dan Terapis Islam Yang Di luar Adalah Bagaimana Doa Itu Menjadi Salah Satu Kekuatan Maka Nantinya Ada Beberapa Hal Yang Memang Wajib Untuk Terus Di Asa Yang Hari Ini Masih Belum Hafal Menjadi Kewajiban Asasi Bagi Kita Untuk Menghafalkan Teks Dalam Bentuk Bahasa Arab Asli Dan Indonesianya Kalau Sementara Teks Arab Masih Belum Bisa Minimal Bahasa Indonesianya Menjadi Pilihan Untuk Awalnya Bagi Sahabat Sekalian Yang Hari Ini Bacaan Al-Quran Masih Belum Lancar Jadikan Sebagai Sarana Untuk Kembali Untuk Memperbaiki Bacaannya Dan Mudah-mudahan Kita Berharap Bersama PBI Ini Kita Semakin Takwa Kepada Allah Semakin Takut Kepada Allah Dan Mudah-mudahan Bersama PBI Menjadi Sarana Bagi Kita Untuk Saling Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dan Takwa Selamat Melaksanakan Ujian USPN Ujian Seharus Bekan Nasional Mudah-mudahan Mendapatkan Hikmah Yang Terbaik Dan Menjadikan Praktek Setelah USPN Ini Tetap Berpegang Teguh Terhadap SOP Yang Telah Dipartekan Dalam Ujian Dalam Kehidupan Seri-hari Untuk Tetap Menjaga Asolah Bekan Yang Insyaallah Aman Dan Berpartabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kala Allah Di kitab Al-Karim A'udhu Billahi Samaal Al-Alim Minasyaitan Al-Rajim Ya Ayuh Al-Ladina Manutakum Dhaha Haqq Tukati Walatum Tunna Illaw Atum Muslim Waqala Ya Ayuh Al-Ladina Manutakum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bapak Ibu Bekang Indonesia Sungguh Ikatan yang paling kuat adalah ikatan iman dan Islam Dan itu harus bertahankan until the end Sampai kapanpun Dan InsyaAllah Di PBI ini Ranahnya Adalah Kalau mencari sesuatu yang sifatnya Tendensi materi Maka Jangan gabung dengan PBI Ini pesan dari gue saat Kenapa sungguh InsyaAllah Tapi sekali lagi Allah Sangat Sangat Akan memberikan sebuah perlindungan Pertolongan kepada kita semuanya Bahkan bisa jadi Ini bisa jadi jalan Da'wah kita Syiar Atibun Nabawi Di Indonesia MasyaAllah Kemudian Salawat Assalam Senantiasa tercurah Kepada kutuat Kepada kita Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Tabi'in 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 Serta warna-wara yang Senantiasa istiqomah Dan mudah-mudahan kita semuanya Istiqomah Dengan Diti Bun Nabawi Dan Yang kami hormati Tentunya Di sini ada Sesuatu Pak Rudin Tadi Sudah menjelaskan Sedikit mengenai Aspek Tibun Nabawi Kemudian juga Ada ketua Wah ya kemana-mana Beliau Pembesar Kalau saya Ideal Pembesar Sangat besar Sekali Dan Yaitu Yaitu Asosiasi Masih duluan saya Eh 2010 saya 2010 2008 2008 ikutnya Ujiannya 2010 Masya Allah Duluan beliau Masya Allah Masya Allah Dan Segenap pengurus pengdam Yang Masya Allah terus Bergeliat di Jawa Timur Dan penggap-penggap ini Masya Allah Sekali lagi teman-teman sekalian Sebelum saya panjang lebar Terkait dengan PBI informasi update Saya yang utama Ini langsung karena sekali lagi kami Hampir setiap pekan Hari Rabu Hari Rabu itu orang pusat tidak boleh di kota katik Rapat Dengan dokter Jodh Akbar Dengan tim pusat Maka dokter Jodh Akbar Secara resmi Formil Ini lewat kisah saya menyampaikan Salam kepada Antum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau selalu menyampaikan salam kepada Teman-teman sekalian Terutama yang Mau menjadi mujahid Mujahidah Atibunabawi Kata Rahijama ini Masya Allah Jadi kemarin Rapat Sawal Menjelang Sawal Itu beliau Mencoba Mengklarifikasi Bagaimana ya Kalau misalnya Pembekam ini Kita jadikan Mujahid-Mujahidah namanya Wish Kenapa? Supaya lebih semangat lagi sebenarnya Lebih semangat kepada Konsep-konsep Bagaimana pergerakan Atibunabawi Teman-teman sekalian Di Rahmatya Allah S.W.T Sedikit hal yang mungkin nanti Ingin saya sampaikan Kenapa teman-teman ingin bergabung di PBI Ini kan harus ada sesuatu Di PBI apa yang didapatkan Ngapain di PBI Ini terpenting Kenapa? Kalau tanpa itu Teman-teman Mungkin girohnya Itu kurang kuat Mungkin azamnya Harus dikuatkan lagi Ternyata teman-teman sekalian Di Rahmatya Allah S.W.T Sekali lagi bahwa Ibn Qayyum Dalam kitab Mita Darul Saadah Menjelaskan bahwa Ternyata Konsep hijaman Itu yang diambil Apa sih? Pak? Darah Betul? Kita gampangi darah Dan Ibn Qayyum mengatakan Segala sumber penyakit Yang sifatnya fisik Sikis Bahkan termasuk gangguan Itu Di kolbu Di Kolbu Berarti Kolbu ini Penafsirannya Bukan kabir Bukan hati Kalau kolbu di Dada Kalau hati di Kanan Bawah Kalau hati Artinya Kolbu ini adalah Organ utama juga yang Diciptakan oleh Allah S.W.T Dan berkenaan dengan Sifat yang Kalau dalam Ilmomedis Disebut dengan Kardiofaskular Kondisi yang dimana Seluruh aspek Hubungan dengan Darah Sirkulasi darah Pusat saluran darah Ada di Jantung Maka Berhubungan dengan Itu Adalah Harus ada Namanya Kondisi Bagaimana Untuk memperbaiki Mengobati Jantung Kan gitu Dan kami Di PBI Berkumpul Para ahli Minimal S2 S3 Al-Hadis Yang menjelaskan Mengenai Konsep Atibunabawi Di dalamnya Salah satunya Yang paling mendasar Adalah Jika Teman-teman Ini Sekilas Kalau ada Sebuah keluhan Apapun Yang ada Di pikiran kita Baik vertigo Migrate Stroke Dan sebagainya Apapun Yang kaitan dengan Kepala Atau darah Maka jangan Pernah lupakan Yang namanya Alkohol Artinya Bekannya Di Jantung Apa Nama Titiknya Agar A Harus Hamal Gitu ya Itu luar biasa Teman-teman sekalian Dan ternyata Masya Allah Kenapa Kemudian Teman-teman sekalian Saya sampai detik ini Ustaz Hamid Yang luar biasa Dari level Majelis Uro Mau turun Tangga Ketua Ketua Penda Kan gitu Ada apa sih Kok eksis Kan gitu ya Gitu Ada apa Kemudian Ustaz Gus Rijal Yang luar biasa Mendakwakan Tibu Nabawi Bekam disini Itu luar biasa Saya mengutip Pernah dengar Pakar Bekam Seh Musa Alunasar Itu ternyata Dengan Seh Salim Al-Hilali Pernah Kemudian Mengumpulkan Dalil Pengobatan Dalil pengobatan Beliau mengumpulkan Seh Musa Alunasar 300 Lebih 300 PBI Mengumpulkan Dalil yang spesifik Berhubungan dengan Ijama 100 Kemudian Disimpulkan Para ulama Ternyata Konsep Atibu Nabawi Adalah Konsep Yang kot'i Berhubungan Dengan Sebuah Wahyu Atau Miskat Nubuah Bukan Tajribah Bukan Pengalaman Bukan Empiris Ini yang harus Jadi nanti Teman-teman sekalian Wah Saya di PBI Ini untuk apa Benar Ternyata Tempatnya Kita di PBI Ibu membekam Ibu cuci alat Kok Itu dalam rang apa Dalam rangka Untuk tadi Da'wah Atau Katakanlah Kalau Bahasa Syiar Atibu Nabawi Dan ini adalah Kot'i Merupakan Miskat Nubuah Berarti apa Ini Sunnah Ini sesuatu Yang luar biasa Yang harus Diperjuangkan Dan siapa lagi Kalau kita Bukan kita Itu Teman-teman sekalian Ini menjadi Sebuah Fenomena Yang luar biasa Dalam Bila PBI Perkumpulan Bekam Indonesia Saat ini Insya Allah Satu-satunya Organisasi Profesi Yang diakui Oleh Kemenkes Apa buktinya Saya sering Ditelepon oleh Ustaz Matahila Saya sering Ditelepon oleh Kebetulan Saya Lidbang PBI Lidatan Lidbang Apa buktinya PBI Mitra Ternyata Tadi Mereka itu Selalu Menanyakan Update Dan Saya sampaikan Bahwa kami Alhamdulillah Di pusat Sering Mendapatkan Undangan Pertemuan Dari Kemenkes Dan Bidang terkait Di bawah Kemenkes Artinya Pengakuannya Luar biasa Kemarin Terakhir Malah yang diundang Cuma tiga PBI Aspetri Sama Igni Cuma tiga Dua Artinya PBI Mewakili Sebuah Keterampilan Aspetri Mewakili Ramuan Igni Itu Kolaboratif Kenapa Ini disorok PBI Karena Masanya Banyak Karena Alhamdulillah Masih Luar biasa Dan Tercantum Dari awal Itu Abi Kemudian Sekarang Sudah Djadi PBI Itu Masya Allah Sekali lagi Ini menjadi semangat Buat teman-teman Yuk bergerak Tadi beliau Sampaikan Di kecamatan Gerakan PBI Logo-logo Dari Peng Pengda Atau pengcapnya Silahkan Untuk apa Masipkan Untuk baksos Dokter Jodolakbar Senantiasa Menyampaikan Perbanyak Pelatihan Perbanyak Baksos Perbanyak Syiar Silahkan Masya Allah Insya Allah Sekali lagi Dan Ada informasi Update Ini khusus Antum Kenapa update Karena memang Belum Saya share Di luar Baru kali ini Karena kita Bak Dasawal itu Belum ada pertemuan Dengan Anggota PBI Yang lainnya Lagi-Lagi Saya Diamanahi Ketua Koperasi PBI Beliau Sebagai Pusat Amin Salah satu Sebagai Pengawas Kalau tidak salah Kalau tidak salah Awas Teman sekalian Fenomena hari ini Tadi beliau Sampaikan Gimana Cuma Gratis Doakan Jangankan Cuma Gratis USBN Free Tapi Dr. Jirul Angbar Beberapa kali Menyampaikan Di grup Peng DPP Kalau bisa Kita Munas Rakernas Di Madinah Ini bukan Dreams Bukan hanya Dreams Karena Kita sudah Melakukan Sebuah Progres Alhamdulillah Sekali lagi Sebagai Bentuk Motivasi Kepada Teman-teman Sekalian Hanya Satu-satunya Bukan Nauzubillah Takabur Karena Ini Sesuatu Beberapa Ustaz Membolehkan Bahwa Ini Bentuk CR-nya Harus Dimunculkan Di Upkan Disowkan Bahwa Satu-satunya Organisasi Profesi Termasuk IGNI ID Saya diperawat Juga Itu Tidak punya Aplikasi Marketplace PBI Punya Aplikasi Marketplace Teman-teman Guus Rizal Wajib Harus Upload Aplikasi MyPBI Supaya Apa Supaya Dapet Duit Rumus itu Doang Supaya Dapet Duit Oke Nanti Ini Karena Ini program Pusat juga Teman-teman Sekalian Nanti Upload Namanya Aplikasi MyPBI Insyaallah May Sudah jalan Running Teman-teman Akan mendapatkan Namanya Referral Ibu-ibu suka Jualan Oh Jagone Oke Sekarang Nanti Informasi Terupdate Insyaallah May Kita akan Tadi saya sampaikan Ke Jadwal Satamit Sebagai bentuk Laporan juga Secara tidak Resmi Bahwa Insyaallah May Aplikasi Untuk Khususus Umrohnya Dan ada Bundling Herbal Sebagainya Akan kita Jalankan Siapa yang Meng-share Siapa yang Meng-share Tadi Link Daripada Umroh itu Maka otomatis Langsung Kerekening Bapak Ibu Sekalian Tuh Luar biasa Setelah selesai Umroh selesai Tanda kutip Apa istilahnya E-commerce nya Tambah nanti Herbal Jadi semuanya Nanti Herbal Apapun Alat bekam Atau mungkin Disini teman-teman Yang punya klinik Semuanya masuk ke Database My TV Itu Masyaallah Ya Dan kenapa Kemudian Saya Ini sedikit Saya agak ekstrim Mohon maaf Gus Rizal Kenapa Ada fikir Mengatakan Kok kita seneng Belanja ke Alfa Indoman Ibu tahu Ada sebuah fikir Yang mungkin Ini bisa dibilang Saya bukan Ustaz Ketika kita Membelanja Ke sebuah tempat Ya Ataupun toko Yang di dalamnya Ada Barang haram Hukumnya PBI Mencoba Untuk itu Bagaimana caranya Semua Barang Apapun Yang ada Di marketplace E-commerce PBI Itu semuanya Tidak ada Barang Satunya Haram Sehingga Kita selamat Dunia dan Akhir Itulah Ibu ya Tolong dibantu Disupport Yuk Sama-sama Supaya Saya juga sama Ibu jualan Saya jualan Kalau saya Nggak laku Ibu jual Ibu laku Ibu yang dapat Duit Jadi bukan Berarti Saya ketua Koperasi Saya banyak Duit Enggak Tergantung Siapa yang Cepet-cepetan Nge-share Dan sebagainya Itu Sekali lagi Bapak Ibu Sekali Ini informasi Karena program Koperasi PBI Adalah program PBI pusat Dan selalu Diupdate Kepada Ustaz Katur Ustaz PBI Karena belum Menjadi anggota PBI Jadi Sekali lagi Mudah-mudahan Lulus semuanya Nanti Saya coba Briefing Dengan pengunci Supaya Jangan terlalu Keras-keras Saya sudah di grup Jangan galak Jangan galak Galak Artinya Teman-teman Tetap Semangat Betul Modal awalnya Adalah dari Buku merah Itu sendiri Kemudian Yang sudah Dipelajari Dari Guru-guru Kita Trainer Mungkin Ustaz Khusrijal Atau Kutua Bengkap Yang lainnya Yang telah Memberikan Materi Yang Luar Biasa Sekali lagi Dari awal Sampai Akhir Kami Mengucapkan Barakat Fikum Janiaan Kepada Teman-teman Semuanya Yang sudah Ingin Bergabung Dengan Perkumpulan Bekam Indonesia Dan Semoga Kita Tetap Istiqomah Karena Sungguh Istiqomah Itu Berat Sungguh Istiqomah Itu Seperti Mengegam Bara Api Beberapa Teman Kita Gantung Pompa Bekam Ya memang Itu menjadi Fenomena Tersendiri Bahkan Sekali lagi Kalau Ibu-ibu Sekalian Skillnya Di Up Terus Disini Katanya Upgrading Luar Biasa Terus Karena Keilmuan Itu Dr. Jirul Akbar Sampai Tidak Ada Batasan Dalam Masalah Keilmuan Apapun Dipelajari Bahkan Para ulama Menjelaskan Hanya Dua Yang Pertama Adalah Pelajari Seluruh Aspek Pengobatan Yang Tidak Ada Tanda Kutip Di Dalam Kesyirikan Apapun Itu Yang Kedua Adalah Yang Jelas Jelas Kaidahnya Dari Atibun Nabawi Padukan Itu Jadi Kenapa Karena Kaidah Pengobatan Islam Tidak Berdiri Sendiri Kaidah Atibun Nabawi Tidak Berdiri Sendiri Tapi Dari Berbagai Keilmuan Dari Luar Sehingga Kita Harus Banyak Sakofanya Harus Banyak Kompetensinya Harus Banyak Skill Itu Saja Semoga Bermanfaat Mari Kita Buka USBN Di Malang Sabtu Ahad Tanggal 12 13 18 19 Mei 2024 Dengan Membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Takbir Allah Demikian Assalamualaikum Akhir kalam Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Kutam Sunan Burkara Sepi Y Jaya Takbir Allah Orang Takbir Allah Wabarakatuh Takbir Allah Wabarakatuh Dekam Maramah Takbir Sehat Kutam Sunan Burkara Sepi Y Jaya Takbir Allah Wabarakatuh Tengam Wabarakatuh Dekam Maramah Takbir Takbir